Pemerintah diminta segera mengubah peraturan terkait biaya investasi migas setelah melihat peringkat investasi migas yang terus terpuruk beberapa tahun belakangan ini. Mengutip data Global Petroleum Survey milik Fraser Institute, saat ini peringkat investasi migas Indonesia berada di peringkat 79 dari 96 negara. Meski angka itu lebih baik dari posisi tahun lalu di peringkat 81, namun posisi ini lebih rendah dibanding Malaysia, Filipina, bahkan Papua New Guinea. Selain itu, berdasarkan survei yang sama, Indonesia masuk ke dalam lima negara terbawah sebagai pemilik cadangan migas terbesar di dunia, dengan cadangan hanya 23,01 miliar barrel setara minyak. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Taslim Yunus menyebut saat ini terdapat regulasi pemerintah yang dianggap memberatkan eksplorasi, yaitu biaya eksplorasi yang tidak bisa dikonsolidasikan ke biaya eksploitasi. Taslim menambahkan saat ini rasio keberhasilan eksplorasi Indonesia di bawah 40 persen jauh dari Thailand dan Malaysia.